Saya itu gak mau masuk organisasi lagi sahabat Kenapa itu? Ya karena udah males Pulang sore Banyak rapat Kegiatan lagi-kegiatan lagi Males mumat kan kepala ini Welcome to Kamar Pergerakan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Anda selalu Responsif ya Ketika orang lain bertanya Ataupun ketika orang lain mengucapkan salam Kamu menjawab Berarti kamu masih muslim kan? Alhamdulillah Nah ini kita sahabat Akan sedikit sharing ya Bicara mengenai Kesan-kesan pertama kali masuk kuliah Ataupun di dalam dunia perkulihan itu seperti apa? Betul Terkhusus di kampus Unjani ya Di kampus Unjani Mungkin saya secara pribadi pun akan sedikit menyampaikan Mengenai pengalaman saya pribadi dulu itu Ketika kuliah di Unjani itu seperti apa? Nah mungkin seperti itu Saya masih tetap ditemani oleh partner di kamar pergerakan Yaitu sahabat 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 Iya itu Sahabat Mohon maaf saya agak terbata-bata ya Menyampaikan karena daging kurban Hari ini itu cukup banyak Alhamdulillah Alhamdulillah 4 kilo kita habiskan dalam satu malam Mengerikan Berapa orang? Cuma 6 7 7 orang 4 kilo Itu agak membuat kepala ini pusing juga itu Betul gak? Dungdeng Dungdeng Nah Jadi Kesan-kesan sahabat pirlangan dulu ketika jadi mabak di Unjani Itu kayak gimana sih? Oke mungkin saya cerita tentang awal saya perjuangan masuk kuliah mungkin sahabat ya Karena itu menarik juga karena saya kuliah di Unjani Salah satu kampus swasta ya Karena kan kebanyakan daripada kita itu bercita-cita ingin masuk kepada kampus negeri Ya pergerakan tinggi negeri Ya pergerakan tinggi negeri dengan yang mungkin secara kualitas kampusnya mungkin Terus secara asistensi dirinya ketika kuliah di kampus negeri itu seperti apa kan Ya itulah menjadi salah satu alasan yang ingin kuliah di kampus negeri Jadi pas itu saya itu bendaftar di Unjani itu pada bendaftaran PMDK sahabat Bukan korban daripada PTN yang gak lolos? Nah nanti ada maksud bukan cinta saya gitu Tapi kemungkinan iya kan? Sangat iya Oh sangat iya berarti korban ya Unjani itu bukan pilihan pertama? Sebenarnya gini karena PMDK itu kan jalur rapot Berarti kan pelaksanaan penaksana itu sebelum adanya SNMPTN dan SBMPTN Oke Nah itu saya ikut jalur rapot karena saya itu Sebentar ini kru minta korek sahabat Oh kru minta korek siap kru enjoy aja Jadi saya itu maksud PMDK itu untuk kalau itu jaga-jaga Ditakutkan ketika saya tidak punya pegangan kampus suasai itu ketika daftar ke negeri itu tidak diterima Dan takutnya ya tidak berkuliah lah Dan kenyataan gak keterima kan? Kenyataan tidak diterima Yang bila di PMDK itu Keterima di jurusan ilmu pemerintahan Jadi saya itu saya senang lah alhamdulillah gitu Senang alhamdulillah Terus berjalan waktu ada pendaftaran SNMPTN Nah disitupun saya Mencoba kembali Enggak Oh kirain mencoba kembali Dari seleksi sekolah pun sudah tidak lolos sahabat Itu kurang pintar, kurang cerdas atau nasib? Belum nasib sebenarnya Enggak juga sih Iya nasib karena kurang pintar Nasib karena kurang pintar gak apa sahabat ya Yang penting kita tetap Semangat Semangat Berkuliah Iya semangat harus Iya Di balik daripada semangat pun harus ada Maka dari itu Nah lanjut sahabat SNMPTN dari sekolah pun Setelah sekolah pun tidak keterima Lalu ada SBMPTN Daftarlah ke kampus bergensi lah Unpah Saat itu tiga pilihan Unpah Dua jurusan Terus ke unsikal Jurusan itu berupa lagi Daftar SBMPTN Karena saya domisinya kan rumah di Purwakarta Daftar SBMPTN Di tes itu di Bandung Ya saya itu ya berjuang lah Nginap dan lain-lain Daftar ya pada saat pengumuman itu Tidak keterima Tapi Tidak tahu ya sahabat Dari diri saya itu Tidak sedih gitu Karena tidak diterima di SBMPTN itu Entah karena mungkin sudah punya Pegangan kampus swasta Atau seperti apalah Nah dari hal itu saya Meyakini bahasanya Ketika dengan proses yang pada hari ini Sudah selalu ya Dalam masa berkuliahan Ya bahasanya berkuliah itu Dimanapun Tidak jadi permasalahan Begitu di swasta Di negeri Begitu mungkin di luar kota Ataupun di kota sendiri pun Tidak jadi permasalahan Yang penting Diri kita sendiri itu Memaknai berkuliah itu seperti apa Jadi tergantung daripada kuliahnya ya Tergantung daripada kita berkuliah itu Seperti apa Kalau kita kuliah ya pada akhirnya dipaksa Sama orang tua Kalau di kampus negeri sekalipun Tidak ngejamin Betul Cukup menarik ya Kalau kita lihat daripada pengalaman sahabat Tapi berbeda sama saya loh Sahabat lalu ini gimana gitu Pengalaman mungkin perjuangan masuk kuliah Dan mungkin masa perubahan itu seperti apa pengalamannya Tidak ada kesannya Harus ada Biar ada ceritanya Oh iya Ada ceritanya Oke Gini ya Dulu saya lulus SMA itu tahun 2015 Saya lulus SMA 2015 dulu Kemudian guru-guru itu memberikan ruang Saya itu masuk beasiswa Tapi waktu itu di kampus negeri Di UIN Masuk UIN Tapi gak diambil Kenapa? Karena memang orang tua pada saat itu Tidak mengizinkan untuk masuk di kampus negeri Kata orang tua Yaudah lah yang dekat-dekat aja Supaya bisa sambil mondok Katanya bahasannya kayak gitu Mondok pesantren Bahasannya kayak gitu Tapi Lampat tahun-lampat tahun Ya juga ya Dan dekat ke rumah kan Kalau gak punya duit bisa cepat-cepat balik Betul Kayak gitu Pikirannya Nah carilah Waktu itu di sekolah ada pengumuman UIN JANI itu paling dulu Bulan Kalau gak salah Januari, Februari, Maret Maret Bulan-Maret itu Menjadi udah buka PMDK Nah saya daftar Tapi kan di sisi lain juga Ada SNMPTN-nya Waktu itu Suruh daftar SNMPTN Banyak Apa administrasi yang kayak gitunya Fotosken dan lain sebagainya Ya saya males Yaudah bu Saya gak Kata guru BK tuh Eh ngambil aja Enggak buah Udah Saya cukup diunjani aja Buk diunjani saja Nah dari awal pun saya udah berbeda Saya tidak berjuang untuk negeri loh Iya Saya di luar negeri Dua negeri Swasta Swasta Kirain di hakpat Bukan ya Itu mudah-mudahan lah Nanti S3 saya disana Amin sahabat Nah setelah itu Kemudian gak nyangka loh Saya langsung lulus diunjani Jalur PMDK Grand itu Grand yang cukup Bagus lah Kebetulan Langsung masuk di jurusan Yolong Pemerintahan juga Waktu itu Jurusan berarti kita Jurusan Kamu adik tinggal aku Siapa kan tinggal Tapi senioritas itu Tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu Dominasi lah Untuk Mencaci orang lain Ataupun merendahkan orang lain Karena filmu itu kan Ya kita duduk bersama Bukti bisa Nokok banyak Nah kayak gitu Nah keterima lah Di unjani waktu itu Kemudian setelah masuk unjani Cukup kaget juga Dulu waktu SMA itu Banyak ikut organisasi saya tuh Kurang lebih sampai 6 organisasi saya ikut Di waktu SMA itu Eskul lah bahasanya Extra kulikuler di SMA itu Saya ikut Apa ya Dari mulai keagamaan Ada organisasi keagamaan kan Kayak Irma yang kayak gitu Kemudian ikut Bela diri juga waktu itu Saya atlet loh Atlet Taekwondo Dulu pernah sampai ke Jabar Tapi kalah Gak apa yang penting Pernah mencoba Pernah mencoba Tapi Ya cukup miris Ngejar cewek sebetulnya Masuk ke sana Tidak apa-apa lah Yang penting Ada motivasi kan Iya Banyak lah 6 eskul saya ikuti Waktu SMA Kemudian pas masuk unjani Tadinya saya itu gak Mau masuk organisasi lagi Sahabat Kenapa itu Ya karena udah males Pulang sore Banyak rapat Kegiatan lagi Kegiatan lagi Males Mumpat kan kepala ini Lelah lah Lelah kayak gitu terus Tapi kenyataan Tarikan jiwa Mengatakan Luasanya Ketika kamu berhenti Dengan potensi yang kamu miliki Maka Apa yang kamu miliki itu Akan sedikit berkurang Dalam arti Kemangfaatannya Atau bahkan kemampatannya itu Akan hilang Nah dengan gejolak Di ilmu pemerintahan Yang cukup menarik pada saat itu Hingga pada akhirnya Oh diam itu untuk ditindas Mungkin ya Mungkin Atau bangkit untuk melawan Bahasa yang dikatakan Di GSK Di depan BEM itu Di depan sekretariat BEM kan Bangkit melawan Atau tunduk ditindas Bahasanya kayak gitu Dulu itu saya Wah Kalau saya diem Berarti saya nanti Biting dah sama senior Sama orang lain Kayak gitu Ada ketakutan Tapi kenyataannya Enggak juga sih Enggak juga Tapi Udah kayak gitu Karena memang jurusan Ilmu pemerintahan Di awal kita dikenalkan Laboratorium Ilmu Pemerintahan Itu apa sih? Organisasi Organisasi katanya Tadinya saya udah Gak mau itu organisasi Tapi ya nanggung Yaudah Saya masuk lagi ke himpunan Waktu itu Nah masuklah di himpunan Kemudian Kedutulan Jadi wakil ketua angkatan Di visif itu Fakultas saya kan Ilmu pemerintahan itu visif Jadi wakil ketua angkatan Berhubung ketua angkatan Itu pindah kuliah Saya jadi ketua angkatan Keren kan? Luar biasa Saya ketua angkatan Gini-gini juga Gini-gini juga Iya Tapi ada Perjalanan yang cukup panjang Di situ Masuk ke organisasi Kukira itu enak Ternyata Ternyata lebih enak Lebih enak Kenapa lebih enak Lebih enaknya gini Masuk semester 1 Udah aktif lah Semester 2 ikut di kepanitian Banyak waktu itu Tiga Masuk di himpunan Kemudian Waktu itu Kalau gak salah ya Saya itu Masuk di DPM Itu Angkatan termudak Waktu itu Di DPM itu Seharusnya kan masuk di DPM itu Angkatan 2014 Tingkat berapa itu? Harusnya itu semester 5 Semester 5 Nah saya dari semester 3 itu Udah ada di DPM Kalau gak salah waktu itu Dari seluruh fakultas Cuma ada dua Yang udah masuk di DPM Angkatan saya itu Saya sama fakultas kedokteran Kalau gak salah Pada saat itu Nah udah dari situ Barulah Masuk juga di Himpunan Nah di Himpunan Lengselah angkatan 2014 Saya disuruh nyalon Jadi ketua himpunan Bukan keinginan saya untuk nyalon Tapi saya dicalonkan Bagi orang lain Keren kan? Berarti orang lain itu Melihat bahasanya Sahabat kawaliti Mampu mungkin ya? Gak mampu sih Karena gak ada lagi mungkin Atau kayak gimana Gak tau sih Ya lanjut lah Oke Nah saya mencalonkan Oke Nyalon jadi ketua himpunan di IP Kalah Kalah Kenapa itu kalah? Belum rejeki mungkin ya? Enggak Bukan persoalan rejeki Persoalannya waktu itu Mencekam sekali Mencekam Bisa diceritakan disini? Ya Bisa sih sebetulnya Oh bisa Gini nih sahabat Pergolakan politik waktu itu Cukup mencekam gitu Hingga pada akhirnya Pada saat pemilihan Ada dua calon kan Saya mencalonkan diri Ada calon satu lagi Ketika pemilihan itu Bedanya sedikit loh Cuma 18 Dari seluruh angkatan Dari 4 angkatan itu Ketika kotak suara dibuka Perbedaannya itu cuma 18 18 suara Sakit gak? Tipis ya sakit Enggak sih Karena saya itu udah belajar ikhlas Belajar ikhlas Belajar Tapi kan namanya belajar Masih ada rasa Kereketnya Tetap sakit Tapi saya meyakini waktu itu Oke saya gak bisa jadi ketua himpunan Udahlah Saya melupakan hal tersebut Karena toh Skrup himpunan itu kecil kok Satu jurusan Itu dalam kampus Dalam kampus lagi Kemudian saya ikut organisasi daerah waktu itu Di mana? Di Bandung Barat Ikut organisasi daerah waktu itu Saya mencalonkan Saya kalah juga sahabat Kalah juga dua kali gagal Dua kali gagal saya itu Keluar biasa Kegagalan itu yang membuat saya terus berpikir Organisasi daerah tingkatnya itu Bandung Barat ya Masih daerah Kemudian Ada peluang Untuk Mengembangkan organisasi waktu itu Dan sekaligus mengembangkan diri Mengembangkan organisasi Mengembangkan diri Kemudian saya masuk di PMII Waktu itu pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Pada semester lima Gila enggak tuh Semester lima Semester lima itu baru ikut pengkaderan Semester lima baru ikut pengkaderan Kebetulan saya waktu itu ikut di Apa? Di WIN WIN Bandung WIN Sundan Gunung Jati Bandung Di situ Saya ikut kaderisasi di sana Kemudian RTL daripada kaderisasi itu Bagaimana caranya kamu membuat organisasi PMII di kota Cimahi? Gila kan? Berat? Enggak berat sih kalau dijalani Kalau cuma dipikirkan pasti berat Nah Kemudian saya waktu itu Oke lah Saya mencoba Mengembangkan-mengembangkan Pada akhirnya PMI berdiri pada saat itu Apresiasi lah banyak dari senior-senior Dan waktu itu saya langsung jadi ketua Dalam proses satu tahun 2017 ke 2018 itu Pembangunannya 2018 baru jadi ketua waktu itu Ketua PMI Komisaria Ketua PMI Komisaria Nah Saya masih berpikir Ketika Tuhan itu Ketika kita memiliki rencana Dan Tuhan memiliki rencana Mungkin rencana kita itu lebih baik Eh mungkin rencana Tuhan itu lebih baik Daripada rencana kita Betul Wih Kamu jangan di impunan Terlalu kecil untukmu Mungkin ya Mungkin ya Saya berpikir seperti itu Wih kamu jangan di daerah Itu terlalu kecil untukmu Dan Tuhan memberikan PMI pada saat itu Kemudian saya Jadilah ketua di PMI pada saat itu Dan sampai detik ini Kita masih bersama-sama di ruang lingkung PMI Itu perjuangan yang luar biasa sahabat Nah Muncul stigma dari orang lain Orang yang manteng Apapun banyak ikut organisasi Pasti akademiknya itu jelek Katanya Katanya Stigmanya sama stigma Jarang masuk kuliah Nilai jelek Kuliahnya lama Itu saya ingin membuktikan Bahwasanya saya aktif Dari semester Apa? Dari semester 1 Di organisasi Sampai lulus Saya aktif di organisasi Bahkan sampai bisa membuat organisasi ekstra di kota Cimahi Yaitu PMI Saya ingin membuktikan kepada orang-orang yang mengatakan Kamu itu terus-terusan sih Ngurusin organisasi Kenapa gak diurusin kuliah kamu? Kayak gitu Kata siapa gak diurusin? Oh Ketika saya lulus pada saat itu Saya lulus 3 tahun setengah di Unjani itu 3 tahun setengah? Saya lulus 3 tahun setengah Dengan IPK cum laude Menguaskan Dengan pujian bahasanya itu kan Dalam kurun waktu 3 tahun setengah itu Organisasi itu tetap berjalan Malahan Saya tetap berproses di organisasi sampai detik ini Kuliah cepat Hasil memuaskan Orang tua bangga Dengan waktu tersebut Dengan hasil yang dicapai Berarti stigma orang lain mengatakan ketika kuliah itu Apa? Mengganggu Berorganisasi pengambil Berorganisasi itu mengganggu kuliah itu stigma yang salah Toh saya secara pribadi merasakan hal tersebut sahabat Saya itu aktif Gila banget di organisasi Kalau gak salah Saya meyakini betul lah Betul lah Jangan gara-gara di depan kamera Kalau meyakini betul Ya nanti di belakang kamera Ngobrol lagi lah Enggak itu seperti Tapi kalau gak percaya Ayolah Kita ngobrol juga Gitu sahabat Nah setelah lulus Toh ada peluang lagi Lanjut lagi lah saya study Hari ini saya sedang mengambil ya Jurusan ilmu politik Ataupun magister ilmu politik S2 ya S2 magister ya Magister ilmu politik di universitas Pajajara Mengerikan Itu bukan untuk sombong ya Tetapi di sisi lain Saya meyakini apa yang saya lakukan itu harus dipertanggung jawabkan Meskipun saya capek-capekan di organisasi tetapi kewajiban saya itu harus tetap dipenuhi Harus tetap dijalankan dan ditunaikan Bahasanya jangan sampai kita itu organisasi terus kuliah Enggak diberes ya Kan kasih orang tua juga yang membiayai Benar gak? Sepakl Nah itulah Indahnya kita berorganisasi Indahnya kita memiliki banyak teman Di dalam kampus pun kita gak sendiri Ketika kita menyelesaikan tugas-tugas akademik itu kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain Nah itu Itu sedikit Kelumit saya ya Sekelumit kisah saya diunjani Meskipun secara singkat Meskipun ya banyak sakitnya Kecewanya Tapi ya namanya proses Betul Gak ada cobaan Gak ada titan tangan Gak ada hambatan Gak ada gangguan Gak rame kan? Nah dengan hal tersebut Ya sampai detik ini kita Masih bisa bersama sahabat Dari pembicaraan ini saya mengambil beberapa perajaran sahabat Yang pertama itu ketika kita gagal itu bukan dalam artian kita harus kecewa lalu putus asa Ya gini ada lagu apa yang namanya? Aku terjatuh dan tak bisa Rumor Bangkit lagi Iya bangkit lagi Itu bohong Bohong? Bohong? Kenapa? Karena tergantung pada diri kita sih sebenarnya Iya kalau udah terjatuh ya bangun lagi lah Kata Tan Malaka terbentuk Terbentuk Oh kamu berarti masih konsen Saya kira udah gak konsen Terbentur, terbentur, terbentur Terbentuk Terbentuk Jangan terbentur, terbentur, terbentur Apalagi terbentur, terbentur, terbentur hancur Aduh Itu lebih patah Lebih patah Nah itu ketika kita terjatuh Ketika kita kalah ya coba lagi Ketika kita terus berjuang Pasti Tuhan itu akan terus melihat Karena Tuhan itu tidak pernah tidur Sepakat Saya meyakini itu Dan buktinya ya itulah proses yang harus kita lalui Jangan patah semangat Jangan berputus asa Ketika kita itu merasa Wah aku gagal Kemudian yaudahlah Diam aja Nggak lakuin apa-apa lagi Ya mati pada akhirnya Ya apalagi mati Kayak apa ya Kurib Hirup tapi tegurit Bahasa Sunda itu Kuribahasa Sunda itu Hidup hidupnya Tapi tidak Tidak memiliki keinginan untuk apapun gitu Yang bahasnya kayak gitu Makanya ya ayolah kita senang-senang Dunia perkuliahan itu ya kita Ambil pelajaran daripada akademiknya Seperti apa Kemudian berbicara mengenai organisasi itu Seperti apa Untuk menambah pengalaman Dalam arti bukan hanya jurusan ilmu pemerintahan loh Jurusan lain pun Sama halnya Karena itu menyangkut terhadap Soap skill kita Kemampuan kita Baik secara retorika Ataupun gaya bicara kita Cara bicara kita Etika Itu dibangun kan Di dalam organisasi Nah makanya dari itu Ya itulah perjuangan kita Berorganisasi Berkuliah Hingga pada akhirnya Ya saya mengakui Saya sampai hari ini itu belum Ingin lah Untuk bisa bekerja secara tetap Tetapi untuk pekerjaan itu banyak Banyak Sama saja Ya wapain Nyapu Beresin Apa Piring Ya kayak gitu Ya di rumah sendiri aja Tapi kan di ruang lain Ada dong Pasti kalau misalkan udah lulus kan Ada pegangan Pusing juga kan Omongan dari tetangga tuh Minimal ya Saya doakan juga ya Semoga cepat lulus tahun ini Saya lulus magister dulu lah Nanti mudah-mudahan saya juga bisa Ngedosenin lagi di penjani Khususnya untuk sahabat-sahabat yang baru nanti Luar biasa Kayak gitu lah Ayo Kok ngomong lagi Ya jadi tadi kan Pelajaran pertama yang saya dapatkan itu Ketika gagal terus bangkit Yang kedua itu adalah Segala sesuatu itu Ketika kita berusaha itu akan kita dapatkan Seperti itu Ada itu Ketika kita berusaha itu bisa kita dapat gitu ya Seperti yang saya katakan tadi Seperti yang saya katakan tadi Apa ya Kesiksaan itu tergantung kepada diri kita sebenarnya Ketika kita berusaha itu akan kita akan mendapatkan itu Ibaratkan itu Ibaratkan seperti yang saya katakan tadi Ketika kita kuliah di swasta Kalau lu putus asa dan lain-lain Kalau lu putus asa dan lain-lain Ya menurut saya tidak harus seperti itu Toh ketika kita bisa mencari peluang Ketika kita bisa mengembangkan diri kita Mau kuliah dimanapun Baik itu di swasta Baik itu di negeri Ketika kita bisa manfaatkan apa yang kita miliki Ya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal Betul Betul Ya ragu dong Betul Oh betul Oke Kayak gitu sahabat Jadi itulah yang menjadi sebuah motivasi saya itu Karena saya tidak sendiri Saya ditemani oleh sahabat-sahabat yang selalu memotivasi Dan salah satunya ya Saya melanjutkan S2 pun bukan karena Bukan karena saja gitu Keinginan sendiri saja Tetapi ada dorongan dari sahabat-sahabat Di PMI untuk Ayo terus Lanjut studi Lanjut studi Ya padahnya saya melanjutkan Toh bisa lurus Keren kan? Keren sekali Keren 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 Di belakang gak tau tuh Cara saya masuk ke umpat itu kayak gimana Ada perjuangannya ya Nah kayak gitu mungkin sahabat Kira-kira Ada yang mau disampaikan kembali gak Untuk ngobrolin ini Perihal tentang pengalaman kuliah Kamu saya udah dulu Kamu belum ya? Belum Semester berapa sekarang? Sekarang baru selesai semester 6 Sekarang mau ke semester 7 Nah udah semester 7 Perasa loh Pikirin skripsi Pikirin tugas Apalagi kalau banyak nilai yang bolong Mau kayak gimana tuh? Alhamdulillah nilai saya ya Mencukupi lah Mencukupi Jadi insya Allah Kuliah lancar Mungkin akan mengikuti jejak Sama tahu Mungkin lulus 3,5 tahun Ya harus lah Insya Allah Buktikanlah seorang organisatoris itu Secara akademik Jadi organisasi itu harus menunjang terhadap akademik Dan sebaliknya akademik harus menunjang kepada organisasi Jangan sampai itu takut Lebay lah kayak gitu Meskipun setiap orang memiliki mindsetnya masing-masing Tapi minimal Kenapa tidak kita mencoba mengembangkan potensi yang kita miliki Seperti itu Seperti itu Seperti itu Oke Cukuplah Mungkin Tutup dulu baru Cukup aja dulu Cukup Cukup aja sahabat Teruslah hidup dan berkarya Atau mati dalam kegelisahan Serta jadikan setiap tempat sebagai sekolah Dan jadikan setiap orang sebagai guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bergerakan Kenapa harus salam bergerakan? Biar kita tetap bergerak Mantap